Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Kicau Mania Salam satu hobi Jumpa lagi di channel saya Garis Kicau Hari ini saya beli Burung ya Kita siapkan dulu Pakan dan minumnya ya Burung ini termasuk sudah lama Saya pingin ya Karena burung ini mungkin di Kalangan Kicau Mania Ada yang menganggapnya sepele Ada yang menganggapnya burung bagus ya Sebenarnya tergantung Isianya teman-teman dan burung ini Dari pemilik lama itu sudah Di materi ya Tinggal saya nerusin aja teman-teman Oh ya teman-teman buat teman-teman Yang belum subscribe ya bisa subscribe dulu Channel saya supaya tidak ketinggalan Video-video dari saya ya Oke kita ambil dulu burungnya Teman-teman Nah ini dia burungnya Burungnya ukurannya kecil Mungkin untuk panjang Cuma sekitar 14 cm ya Untuk warna Dominan warna juga Biasa aja Tidak begitu Banyak dominasi warnanya Dan alhamdulillah ya Populasi burung ini Masih Cukup banyak Di tempat saya cukup banyak Untuk wilayah Jawa Kemungkinan masih banyak ya Untuk burung ini ya Coba kita ambil dulu ya Ini harus hati-hati Karena burungnya kecil ya Bisa berobos lewat samping Kalau tidak hati-hati Sebenarnya bahwa itu enaknya Lebih ke selongsong itu ya enak ya Kalau ini kan tempatnya kaku Jadi kalau tidak hati-hati bisa lepas Teman-teman Yang bikin saya tertarik dari burung ini itu Dari pemilik pertama itu Pelihara dari keloloh ya Jadi nyari di alam Nyari susuhnya Atau sarangnya Terus katanya ada isinya dua Yang satu betina Yang jantan ini Dijual ya Nah ini ada ring-ringannya Teman-teman Ini katanya usia Sekitar 3-4 bulan Ini belum brodol Untuk bunuh dewasa Yang pertama ya Belum brodol ya Ini ring-ringannya Satu ring sebelah kanan ya Ini ringnya hijau ini Dilihat kakinya Emang masih muda banget ya Jadi ini katanya Dari pemilik pertama itu Full masteran brem ya Jadi saya emang sengaja Mau nyari yang masih kecil Masih anak-an Ya seenggak-enggaknya Kalau sudah agak dewasa Seperti ini Tinggal nerusin aja ya Jadi ini Masterannya full brem Emang itu yang mau saya cari ya Karena ciblek saya Ciblek kebun saya itu Masih ada alasannya ya Masih ada suara alasannya ya Jadi ciprik-ciplik-ciplik Itu masih ada ya Saya mau nyari yang ini Nanti saya cetak itu full brem Jadi ini tinggal nerusin ada Full brem masterannya ya Nah ini Nih lihat ini Kepalanya buta ya Ini baru mau mutasi Bulu dewasa Jadi dari bulu trotol Eh bulu Anaan lah Ini mau mutasi ke Bulu dewasa nih Dari kepala dulu ya Ini sudah Pada brodol Sudah pada ngebung ini Ganti bulu dewasa Untuk ekornya masih utuh ya Nanti ini juga akan brodol semua Ganti Bulu dewasa teman-teman Oh ya sampai lupa ya Ini namanya Ciblek sawah ya Jadi ciblek sawah Mungkin di tempat teman-teman Sama ya Seperti tempat saya Populasinya masih cukup banyak Untuk ciblek sawah ya Kalau suara aslinya ya Cuman klik-klik-klik itu Mungkin harganya gak bisa tinggi ya Tapi kalau sudah Full brem Atau suara Dimasterin Cililin Itu harganya pasti Di atas 500 ribu Teman-teman Apalagi kalau tanpa klik ya Itu harganya bisa tinggi banget Kalau untuk kelebihan ciblek sawah Dibanding ciblek kebun ya Emang kalau ciblek kebun itu Volumenya emang Lebih dahsyat ya Lebih full power ya Kalau ciblek sawah ini Gak se full power Ciblek kebun ya Cuman kelebihannya Uh ini Baru numbuh ya Kelebihannya Kalau ciblek sawah itu Kalau keisian brem ya Itu durasinya itu Bisa panjang teman-teman Nafasnya itu bisa panjang ya Hampir-hampir mirip ciblek gunung ya Kalau ciblek kebun itu Durasinya itu gak bisa panjang Jadi nafasnya Tarikan sekali nafasnya itu Ciblek kebun itu gak bisa panjang Cuman Dia kelebihannya di power ya Kalau ini kelebihannya di Durasi yang bisa panjang Jadi untuk masteran itu cocok Jadi untuk masteran burung-burung murai Terus cahicu Cendet Itu cocok Seperti ini Karena durasinya itu bisa panjang Dan menurut saya kelebihan lainnya itu Ciblek sawah dibanding ciblek kebun ya Ciblek sawah itu Untuk ciak bulu itu jarang teman-teman Ciblek sawah itu Ciblek gunung Itu untuk ciak bulu Kemungkinan ciak bulu itu jarang ya Tapi kalau ciblek kebun Cisem Ciput Ciblek kristal Itu sering kali ya Kalau durasinya Maksudnya kalau Birahinya sudah terlalu tinggi ya Itu kemungkinan Bisa ciak ekor Ciak bulu Ciak leher Ciblek kebun itu Kelemahnya itu teman-teman Oh iya Untuk harganya ya teman-teman Saya beli cukup murah ini Harganya Seratus ribu aja ya Menurut saya cukup murah banget Bayangkan ya Dari ngeloloh sampai usia Segini Ini sekitar 4 bulan Cuma dijual seratus itu Makanya enggak Saya tawar ya Langsung saya beli aja Karena Cukup murah Masalahnya kalau saya sendiri ya Ngeloloh itu Atau pelihara dari lolohan itu Waduh Waktunya ya Dan juga enggak begitu telaten ya Kalau dari lolohan ya Mending beli yang Seperti ini ya Sudah Mandiri Tinggal nerusin aja ini Oke kita masukkan dulu Ke dalam sangkarnya ya Biar tahu gerak-gerinya Burung ini sehat Atau enggak teman-teman Kalau beli yang sudah Full frame itu juga Sebenarnya Ada ya Enggak banyak Tapi ada Cuman harganya Aduh 500 ribuan Mending kalau 500 ribuan Saya nyetak sendiri aja ya Nah ini sudah Di dalam sangkar Cukup ganteng burungnya Teman-teman Dan sehat ya Bodinya cukup Bagus Ini Tinggal bulunya aja ya Dirontokin semua Sambil Dimasterin full frame Insya Allah Begitu Full Ganti Bulu dewasa Sudah Full frame nanti Kemudian untuk Settingan ya Untuk settingan Pakanya Dari pemilik yang lama Itu Dua Sorenya Dua Kemudian Ulet Hongkong dan Ulet kandang Itu katanya Secukupnya Enggak usah Banyak-banyak Untuk Kroto itu Seminggu Dua kali Kalau enggak Tiga kali ya Coba ini nanti Saya tertar dulu Untuk Krotonya ya Biar bulunya Rontok Terus ganti Bulu Kalau mungkin Teman-teman Pengen ikut Beli ya Mungkin minta saran Bang Bagusan mana Ciblek sawah Ciblek kebun Atau Ciblek gunung ya Saya mau Rekomendasikan Kalau teman-teman Sukanya yang Powernya dahsyat ya Powernya keras itu Enggak ada yang Bisa ngalahin Ciblek kebun ya Atau Cisem Atau Ciput Atau Ciblek kristal ya Itu powernya Emang benar-benar dahsyat Kalau yang suka power Lebih baik beli Yang ciblek kebun ya Tapi kalau teman-teman Sukanya yang Durasi panjang Itu bisa Antara Ciblek gunung Kalau enggak Ciblek sawah Seperti ini ya Itu aja ya Oke Sampai ketemu di video-video berikutnya Bye-bye Salam Satu Hobi Ciao Selamat menikmati Sampai ketemu di video-video berikutnya